Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam ta'zim kami Untuk yang terhormat Direktur Al-Khairiyah Surabaya Bapak Dr. Andes Lizar Ali Hafizullah Salam hormat kami Untuk Deputi Pendidikan yang terhormat Bapak Fatori Setiawan MPDI Semoga Allah memberikan kesehatan Untuk antum-antum Dan Bapak Muhammad Abdullah Yang on hari ini Anda nampak di layah Ahlan wasahlan Dan seluruh Adik-adikku anak-anakku SMP Al-Khairiyah Surabaya Yang ganteng-ganteng Catik-catik sore ini Menjelang buka puasa Pastinya Ini jarang-jarang loh nak Di Jakarta Ngadain acara webinar Anak-anak SMP Kayak gini jarang kak Mereka maunya tuh Jalan-jalan keluar Padahal dalam suasana lockdown Tapi anak-anak Al-Khairiyah Saya yakin You semuanya sudah Menyiapkan gelas yang kosong Dan you teriak Depan kami Pak Fatori Pak Nizar Pak Abdullah Pak Hepi Chandra Silahkan isi gelas ini Dengan sesuatu yang Bermanfaat buat kami Walaupun waktunya Sangat sempit Hanya 45 menit Tapi saya yakin Semuanya akan bermanfaat Untuk kita semuanya Baik Sebentar Pak Fatori Ini berapa jumlah peserta hari ini Kalau boleh saya tahu Bisa diankan Pak Fatori Atau Pak Abdul 62 ya Masya Allah Ini ada Bapak-bapak guru juga ya Kemudian ada Dewan Guru Al-Khairiyah Masya Allah Turnuhun Barakallahu fikum Alakul liha Waktu yang sempit ini Kita mulai segmen pertama hari ini Saya membuka topik Yang mana Ini sekarang lagi digemari oleh Sekian Pecinta webinar Yaitu tentang Spirit Di tengah pandemi Covid-19 Termasuk untuk Komunitas Al-Khairiyah Topik kita hari ini adalah Spirit Al-Khairiyah Di tengah Pandemi Covid-19 Kalau kita berbicara Tentang spirit Berarti berbicara Tentang soul Anak nafas Tentang jiwa Anak-anak SMP Al-Khairiyah Walaupun Dalam suasana apapun Sesulit apapun Bagaimanapun kondisi You semuanya people Tapi spirit Harus tetap ada Para guru-guru Al-Khairiyah Bagaimanapun Kendalanya Apapun muskilahnya Apapun kerikilnya Termasuk di tengah pandemi Covid-19 Tapi spirit Harus tetap ada Karena spirit Identik dengan Ticotun nafas Percaya diri kita Untuk terus Melaju Istiqomah Tanpa Nengk kiri kanan Dan kita semuanya Menuju ke satu ruang Dan kita akan teriak Untuk mengatakan Yes I am a winner Kita menang Maka Saya mengenal Al-Khairiyah Beberapa kali kami kesana Kami melihat Ini lembaga pendidikan Yang sangat Muta adib Berkarakter Bukan hanya profesional Maka saya bangga Bisa mengenal Para guru Pak Direktur Para deputi Dan Juga hari ini adalah Siswa-siswa SMP nya Yang saya yakin You semuanya adalah Generasi yang Muta khulib Dimanapun kami buka Topik tentang spirit Itu pasti Yang muncul di layar Slide kami adalah Satu peta Yaitu peta Yang tertulis Penduduk orang Solomon Anda kalau melihat Satu slide itu Disitu nampak sekali Bagaimana spirit Orang-orang yang tinggal Di kepulauan Solomon Anak-anak SMP Yang kami cintai hari ini You semuanya harus tahu Bahwa kepulauan Solomon itu Adalah negara termiskin Se-Asia Pasifik Disana mereka Tak punya gadget Mereka disana Tidak punya Rumah yang layak Seperti kita Di Nusantara ini Mereka tak punya Pakaian yang Layak untuk mereka pakai Tapi mereka punya Satu yang membuat Mereka tetap bertahan hidup Apa itu Mereka punya Spirit Anasyat Ruh Walaupun mereka Di tempat yang sempit Walaupun rumahnya itu Tidak layak huni Walaupun mereka Tempatnya itu Tak enak dipandang mata Tapi itu Tidak menjadi penghalang Bagi dia untuk bertahan hidup Dia terus Melaju dengan Dengan setiap Apa yang dia impikan Dia akan Wujudkan impiannya itu Pernah satu hari Orang-orang yang tinggal Di kepulauan Solomon itu Mereka punya mimpi Karena di sekeliling Pohon Solomon itu Sekeliling kepulauan Solomon itu Ada sebuah pohon Pihal Pohonnya tebal banget Dan di kepulauan Solomon itu Ada pohon Yang mana batang Dan daunnya Sangat rimbun Dan tebal sekali Ketika orang-orang Solomon itu Dalam keadaan terbatas Dia ingin Menghancurkan pohon ini Ketika orang-orang Solomon ini Ingin membuat Ini pohon Hancur lembur Mereka tak punya Alat Mereka tak punya Gergaji Mereka tak punya Alat sensor digital cutting Untuk menghancurkan pohon ini Terus bagaimana caranya Ternyata kelebihan Orang Solomon itu Dengan spirit Di waktu yang sempit Di tempat yang Benar-benar mendesak Orang-orang Solomon ini Dia berteriak Seluruh warga Solomon Mereka berteriak Di sekeliling pohon ini Mereka mengatakan Dengan izinmu Tuhan Ini pohon Akan tumbang dan hancur Mereka berteriak Selama 40 hari 40 malam Anak-anakku Mereka berteriak Selama 40 hari 40 malam Seluruh warga Orang Solomon Kumpul semua Di sekeliling pohon ini Dan mereka berteriak Dengan teriakan Yang powerful Dan dengan izin Allah Hanya dengan Spirit teriakan Orang-orang Solomon Pohon ini Hampir tumbang Dan hancur Kenapa saya katakan ini Kepada semua Insan Al-Qairiyah Ternyata Spirit Bisa mengangkat Power energy kita Yang tadinya Low menjadi high Maka semua yang Hadir hari ini Munculkan spirit anda Di zona Ramadan ini Maka Sekarang Kalau anda bertanya Pak Hepi Di tengah pandemi Covid-19 Dalam suasana Ramadan pula Terus bagaimana Munculkan spirit kita Kami sering mengatakan Kepada seluruh peserta Webinar Semenjak Ramadan ini Hadir sampai Akhir Ramadan Bahwa Salah satu kunci Untuk menumbuhkan spirit Dalam jiwa raga kita Adalah Yang pertama Apapun Yang kita lakukan Di rumah Selama kita Komunikasi dengan Rob Selama kita Komunikasi dengan Orang-orang yang Di dalam rumah Maka jangan sampai Kita Melakukan Segala hal Tanpa kita Lakukan Dengan mind Mind Identik dengan Ayat Al-Quran Afala ta'akilun Afala tatadabarun Afala tatafakarun Semua identik Dengan mind Maka Insan Al-Khoyriya Berdera Al-Khoyriya Yang akan Terus berkibar Karena Ruh Spirit Al-Khoyriya Ini dia punya mind Guru-gurunya Mengajar dengan mind Direkturnya Pak Direktur yang terhormat Dia Men-sharekan Segaran Knowledge-nya Energinya Waktunya Dengan mind Maka mind Identik dengan Ayat Al-Quran Afala ta'akilun Afala tatadabarun Afala tatafakarun Semua identik Dengan mind Kenapa Al-Khoyriya Berdera Tidak sampai sekarang Karena di dalamnya Ada The power Of mind Ada pola pikir Yang powerful Dan yang kedua Teman-teman SMP Al-Khoyriya Kenapa Semuanya Digerakkan oleh Allah Yang tadinya Di level Anak SD Kelas 1 Kelas 2 Sampai Kelas 6 Akhirnya selesai Kelas 6 Eh masuklah kau Ini sekarang Ke SMP Al-Khoyriya Surabaya Kenapa 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 Karena merindukan Apalagi Dan yang ketiga Tiga adalah Tiga adalah Selain mind Selain heart Yang ketiga adalah Semuanya harus melakukan Segala sesuatu Dengan Spirit Spirit Andai kan saya ketemu hari ini Dengan ratusan anak SMP Pasti saya suruh Semuanya Angkat tangan kanannya Kemudian Mengatakan Ayo Al-Khoyriya Semuanya teriakan Tiga kunci ini Untuk menjadi orang yang Spirit Powerful dalam diri Yang pertama adalah Mind Yang kedua adalah Heart Dan yang ketiga adalah Spirit Orang-orang Solomon Kenapa mereka bertahan Di tempat yang sempit Di suasana yang sempit Di tengah wabah sekalipun Maka mereka Selalu identik Dengan mind Dan heart Dan spirit Maka Spirit penuh cinta Untuk Indonesia Melawan COVID-19 Ini benar-benar Jadi bumerang Untuk semua profesi Guru kah dia Karyawan kah dia Direktur kah dia Dokter kah dia Ini jadi kena imbasnya Tapi Untuk teman-teman Anak-anak SMP ini Di suasana Ramadan Tetap Nah Jaga kesehatan anak-anakku Jaga jarak Dan di rumah aja Memang ragam ekspresi Masyarakat Indonesia Menghadapi pandemi COVID-19 ini Macem-macem kah Anak gak tau Kalau di Alferia ya Kalau di Jakarta nih Ada yang menghadapinya Biasa aja Masih rame itu yang Ngapurit kah Saya aja yang ngapurit hari ini Sekarang saya Udah dijadwalkan Papa Tori Untuk bertemu dengan kalian ya Karena kenapa kah Kalau anak-anak Di Jakarta nih Jakarta kah Di Bandung kah Ternyata mereka menghadapinya Biasa-biasa aja Kayak gak ada apa-apa Kayak gak ada corona Kayak gak ada COVID-19 Ada juga yang menghadapinya Dengan cemas Ada yang menghadapinya Dengan lelah Dan bener-bener Kelihatan letih banget Dia kayak Bener-bener hilang harapannya Karena COVID-19 ini Dan macam-macam Tapi segmen pertama Yang harus saya nasihatkan Depan Al-Khoyria people Hari ini adalah You tulis Anak-anakku yang SMP ini Anda semuanya Harus memframe tulisan ini Berdoalah sebanyak mungkin Dan bersyukurlah sesering mungkin Anak ulang Yang anak-anakku SMP Berdoalah sebanyak mungkin Dan bersyukurlah sesering mungkin Anda terus berdoa Meminta kepada Allah Tapi gak pernah bersyukur Itu juga nihil Jangan sampai pincangka Sama dengan munculnya Spirit mind Heart Dan juga tadi spirit itu Maka Anak-anakku yang hadir disini Di nuansa bulan Ramadan Udah berapa tahun kita Dan berapa kali kita Mengikuti nuansa Ramadan ini Banyak diantara sahabat-sahabat Di Al-Khoyria Mungkin dia tak bisa merasakan Indah dan Ramadan tahun ini Ada diantara kita Yang merasakan Ramadan Sampai 30 Kali Selama seusianya Ada mungkin diantara kita Yang dia berpuasa Ramadan Sudah 20 kali Sudah 30 kali Sesuai usianya Pak Faturi sudah berapa kali Mengikuti Melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan Jawab Pak Faturi Pak Faturi Pak Pak Faturi Pak Muhammad Abdu Kayak dialog interaktif kita hari ini Antum Antum set Ya Oke Oke Syukur Syukur Antum kayak di masjid ya Indah banget ya Yang muncul disini ya Yang muncul stand by disini Ada Niswah Alkis Dek Halo Bisa di on kan audionya Niswah Alkis Oke Assalamualaikum Niswah Alkis Niswah kelas berapa Kelas 8 Niswah udah berapa Kali puasa Selama umurnya Niswah Udah 10 kali 10 kali ya Masya Allah Baik Terima kasih Silahkan offkan lagi audionya Kita lanjut Berapapun jumlah Anda berpuasa Tapi yang paling penting adalah Banyak diantara kita Yang dia Tak merasakan Sudahnya puasa Seperti hari ini Wujudnya kita berpuasa Ini adalah Feedback dari doa kita Ketika sholat taraweh Di malam terakhir Duhan ramadhan hari itu Anda yakin Semua orang Muslim di dunia ini Yang tahun lalu Ketika merasakan Luansa taraweh Disujud terakhirnya Dia berteriak Di hadapan Allah Ya Rabb Inna kakhoil musta'an Hanya kepadamu Kami mengadu Ya Allah Ini adalah Ramadhan terakhir Di tahun ini Ya Rabb Jangan sampai ini Ramadhan terakhir Dan saya tidak merasakan lagi Ramadhan tahun depan Ya Allah Tawin akmaron Panjakan umur kami Ya Allah Aku ingin merasakan Indahnya buka puasa lagi Ya Allah Aku ingin merasakan Indahnya buka puasa Dengan keluarga Ya Allah Dan Allah menjawab Semua itu Dan kita merasakan Atmosfer itu hari ini Siapa yang mengira Dan ternyata Banyak diantara Teman-teman kita Yang gak bisa merasakan itu Mengingatkan seorang Ungkapan dari seorang Penyair Syekh Al-Muhtanabi Pernah berkata Seringkali Angin itu bertiup Tidak sesuai Dengan keinginan Sang nelayan Tapi nelayan yang handal Itu bisa Menyikapinya Dengan cerdik Bahkan Nelayan bisa Menjadikannya Peluang Untuk lebih banyak Mendapatkan ikan Karena realita Yang harus dihadapi Maka Ikhwan Di menit-menit terakhir Saya bicara Di 15 menit terakhir Hari ini Semua yang hadir Hari ini Spirit harus dimunculkan Apalagi Tengah pandemi Covid-19 Seperti Nuansa Ramadan Hari ini Bagaimana Rasulullah Sallallahu Aleyhi wasallam Menghadirkan Spirit Ketika dia berkomunikasi Dengan malaikat Jibril Untuk bulan Ramadan ini Kenapa anak Katakan ini Di segmen terakhir Dengan hadis Yang diriwayatkan Dari Abi Hurairah Hudahar Hurairah Radhiallahu'an Kalau anda Membaca Redaksi ini Bahwa An Abi Hurairah Radhiallahu'an Anna Rasulullah Sallallahu Aleyhi wasallam Rakiya Al-Mimbar Faqala Amin 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 Bagaimana Di sini Spirit Sang Nabi Berkomunikasi Dengan malaikat Jibril Untuk bulan Ramadan Karena saat itu Nabi Sallallahu Aleyhi wasallam Menaiki Mimbar Dan menaiki Tiga anak tangga Setiap anak tangga Nabi mengatakan Amin Otomatis Para sahabat Langsung bertanya Ya Rasulullah Makunta Tasna'uhada Kenapa Aku katakan Amin Apa jawaban Sang Nabi hari itu Jibril Mengatakan Kepadaku Kata Nabi Faqala Li Jibril Jibril Datang Kepadaku Syakiyun Abdu Celaka Umat Muhammad Kata Jibril Ba'adadah Kholan Ramadan Falam Yukfarlah Celaka Umat Muhammad Ketika Datang Bulan Ramadan Selesai Bulan Ramadan Itu dosa Tak pernah Terampuni Maka Di situ Dikatakan Oleh Malaikat Jibril Syakiyun Abdu Celaka Umat Muhammad Ini Doa Malaikat Jibril Dia ada di amini oleh Nabi Menaiki anak tangga yang kedua Nabi mengatakan Amin Disitu Rasulullah S.A.W.T mengatakan lagi Faqala Li Jibril Jibril Membisikkan lagi Datang kepadaku Syakiyun Abdu Celaka Umat Muhammad Ba'da Adro Kawalidehi Au ahadahuma Lam Yadkhil Fa'al Jannah Dia ada Kedua orang tuanya Tapi tidak bisa menjadikannya Masa surga Karena the power of Bidul Walidain Kekuatan Berbuat baik kepada orang tuanya Sudah penihil Dan tidak ada Akhirnya Karena dia tidak bisa Berbuat kebaik kepada orang tua Yang tidak bisa menghirup Aromah surga Sampai dikatakan Malaikat Jibril Syakiyun Abdu Celaka Umatmu Muhammad Dan ketika Menaiki anak tangga Yang ketiga Jawa Nabi mengatakan lagi Amin Seluruh sahabat Bertanya lagi Makun Tatas Nauhada Kenapa Aku katakan Amin Anak tangga Yang ketiga Ternyata Rasulullah Sallallahu 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 Fakolali Jibril Sallallahu Sallallahu Dibilas itu Pakaian Dikasih Kita sebut Kau mengatakan Robic 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 Firli Robic Firli Amin Bukan hanya Lisan Yang kau katakan Tapi hati Man Spirit Anda juga ikut Berteriak Disitu Robic Firli Ampuni Aku Yau Wali 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 Andekan orang tuaku ini penuh dengan dosa Ampuni Warhamu Sayangi mereka Sebagai mana mereka berdua Dia mengasuhku menyayangiku dari sejak kecil The power of Bidul Walidai Kip di memori kita Jangan sampai kita termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Dan celaka Gara-gara poin kedua ini Dan yang ketiga adalah Soal kita kepada Nabi Sekarang kalau anak tanya nih kepada antum semuanya Aku untuk musta kunabin Nabi 5.000 orang di tanah palu 8 jam sebelum gempa Ketika kami teriakan Apakah kau rindu dengan Nabi Semua menjawab para muslimin Naam Anam musta kunabin Nabi Totaplah pastilah kita ini rindu sama Nabi Jangankan kita jawa Al-Quriyah jangankan kita Nabi aja rindu sama kita Ketika Rasulullah SAW Bersama para sahabat melewati makam Al-Baqi Dan saat itu apa yang terjadi Fawakufan Nabi Nabi berhenti sejenak Dan Nabi setiba-tiba mengatakan Anam musta kun bi ikhwani Al-lazina lam yarun'anni Kata Nabi Anam rindu kepada saudara-saudara Lantas para sahabat langsung bertanya Ya Rasulullah Al-lazina ashabat Bukankah kami ini sahabatmu Tapi Nabi mengatakan Anam musta kun Saya rindu ini Bi ikhwani Al-lazina lam yarun'anni Mereka yang belum pernah bertemu dengan aku Mereka yang belum pernah bertatap muka dengan aku Walakinna yu'minu Nabi Tapi mereka tetap Cerita dan percaya kepada aku Sampai Nabi mengatakan Berjanji kepada Allah Jangan sampai Saya masuk surga lebih awal Sebelum saya memimbing para umat-umatku Saking cintanya Nabi itu kepada kita Baik di menit terakhir Kita sama-sama berdoa kepada Allah Semoga Allah menjaga kita Keluarga kita dan al-khairiyah Walihadzi kulihah Hayya'ala tilawati kitabillah ilmubin Al-Fatiha A'udzubillahiminasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Al-Qiyamiddin Iyakan abudu'a Iyakan istahainu Dan siratul mustaqim Siratul lalina Alhamdulillahim Garimaktub Alhamdulillahim Alhamdulillahim Amin Seperit al-khairiyah Harus terus berkibar Sampai dunia merasakan atmosfer al-khairiyah ini Allah ibarik fikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahim 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 Terima kasih.